Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Gita Sekarang saya di Bapak Ali Sedang merenovasi Kripsi di Bapak Ali Saya ingin menjelaskan bahwa Saya mencintai Air Iba Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah saudaraku sebangsa setara air Yang saya cintai saya bahkan Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Laring Gunung Selamet Di Banyemas, Jawa Tengah hari ini Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 Saya berbahagia Senang mendengar kabar Ada banyak mantan teroris Atau lebih tepatnya mantan nabi ter ya Mantan nabi teroris yang hari ini Sudah banyak bertopat kembali Ke jalan yang benar Meninggalkan paham lamanya Paham radikalnya Untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Bersama-sama membangun Bindika Tunggal Ika di Nekara ini Salah satunya adalah Yang bernama Wasita Ini saya mendapatkan kiriman videonya Jadi Wasita sedang ikut bersama-sama dengan warga yang lain Membangun Membantu Dalam proyek pembangunan gereja di Yogyakarta Wasita adalah salah satu Ex-nabiter anggota Jamaah Islamiyah Atau JI dari Yogyakarta Yang kini aktif dalam program Deradikalisasi bersama Satgas Wil D.I.E. Dan Suslama 8 Anti-Terror Polri Nah salah satu kegiatan yang dilakukan Wasita Adalah merenovasi gereja di daerah Gedang Sari Yogyakarta Di antara program deradikalisasi yang telah ditanamkan adalah Mencintai Indonesia dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras antar golongan Melalui program deradikalisasi ini Wasita sebagai ex-nabiter berharap bisa menyatu dan diterima oleh masyarakat Ya Seharusnya memang demikian Jadi ini untuk Khususnya para nabiter yang hari ini Sudah keluar dari penjara Apa yang dilakukan oleh Saudara kita, teman Anda Wasita ini Layak untuk kita apresiasi, kita cukit jempol Terima kasih Wasita atas kesadaran balik Anda Bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain Membangun kerukunan Karena hanya dengan demikian Hanya dengan menjalin kerukunan bersama Antara elemen-elemen bangsa di tanah air ini Yang banyak sekali perbedaannya Kita bisa menegakkan syariat agama kita masing-masing Ya sekali lagi hanya dengan kita menjalin kerukunan Kemudian dengan kerukunan itu kita bisa menciptakan perdamaian Dalam koalisi damai inilah kita bisa menjalinkan syariat agama dengan caranya Syariatnya masing-masing dengan sempurna Kita, saya, Anda ya Mas Wasita sesama muslim dengan kerukunan dan perdamaian ini Yang kita ciptakan bersama Kita bisa menjalinkan syariat Islam secara kafah Secara sempurna tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak yang lain Hanya dengan situasi damai Kita bisa menciptakan, bisa mewujudkan ini Bukan dengan menciptakan, mendirikan negara Islam atau hilafah Itu sangat mahal harganya Dan justru bisa merusak tatanan syariat agama di negara ini Justru bisa mengganggu kita di dalam menjalankan syariat Islam Karena dengan memaksakan diri Ingin menegakkan daulah Islamia Ingin mewujudkan hilafah apalagi menibatkan banyak negara lain Bisa menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara Bahkan menghancurkan syariat agama kita sendiri Kita bisa belajar dari negara-negara di timur tengah Sudah sering sekali saya sampaikan Di Suriah, di Irak, di Yemen Di Sudan dan lain sebagainya Buru-buru mereka menirikan Atau menegakkan syariat Islam secara kawah Buru-buru bisa mewujudkan Apa yang selama ini digemur-gemburkan Dipropagandakan bagaimana indahnya hilaf Hanya untuk sholat berjamah dengan nyaman, aman Itu saja kesulitan Belum lagi sektor-sektor yang lain Ekonomi pendidikan Generasi akan mengalami keterputusan Akan mengalami loss generasi Karena tidak ada lembaga pendidikan yang memadai Di Afghanistan coba kita lihat bersama Masing-masing egois, masing-masing kelompok Mengklaim diri sedang menegakkan jihad Islam Dengan membunuh sesamanya Sesama Muslim Afghanistan seluruhnya adalah Muslim Negara Muslim Tapi 70 tahun sekitar Konflik perang saudara di sana Tidak bisa Atau belum bisa dihentikan sampai hari ini Loss generasinya luar biasa di sana Hanya sekian tidak ada 10% Orang yang melek huruf di sana Melek huruf ya Belum pada hitungan orang yang pinter Orang yang melek huruf Yang bisa membaca tulis Tidak lebih dari 10% Silahkan anda cek sendiri kondisi Kualitas pendidikan di sana Ya bagaimana mungkin Mereka akan membuat sekolah Akan memikirkan pendidikan Untuk bisa hidup tenang, nyaman saja Tidak bisa Karena dibayangin oleh Lawan-lawan politik Muslim-musu politik yang setiap saat Siap untuk menghunus, membunuh mereka Dan sebaliknya Masing-masing kelompok Masing-masing faksi Saling curiga, saling dendam, saling bunuh Apakah kita ingin Seperti negara di Afghanistan Naudubillah min dalik Naudubillah min dalik Tentu kita tidak ingin Maka apa yang telah dilakukan oleh Teman kita, saudara kita Saudara wasita di Yogyakarta ini Sangat perlu untuk ditiru oleh Khususnya para ex-Napiter Marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini Membangun rumah besar kita Negara ini Dengan cara kita menjalin Perhubungan dengan Pemeluk-pemeluk agama yang lain Dan begitu juga Pemeluk agama lain Mari kita saling membantu Apa yang bisa kita berikan lah Ya contohnya wasita bisa membantu Mau gereja Biar gereja Apa yang bisa diberikan Bantuan untuk umat lain Dan seterusnya Dan seterusnya Bergulir Sehingga kemudian Bisa menciptakan Perdamian diantara kita Dan mudah-mudahan Ini akan terus berkembang Selamat buat tim Dantus Lapa-Lapan Yang telah Memberikan pencerahan Dan penyadaran Yang luar biasa Kepada wasita dan ex-Napiter yang lain Terima kasih Wallahul mu'afiq ilah mitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Arga Mati Terima kasih